Kedekatan antara orang tua dan anak memang tidak mengenal jarak. Begitu pula yang terjadi pada Naisila Mirda dengan sang ayah Jamal Mirda. Meski dirinya telah berusia 27 tahun, namun Nais mengaku jika ia masih bersikap manja dengan sang ayah. Bahkan saat memiliki waktu luang, dirinya seringkali menghabiskan waktu bersama dengan melakukan kegiatan favoritnya bersama sang ayah. Karena memang aku dimanjain banget ya sama Papa, dimanjain banget. Jadi setiap sama Papa tuh aku selalu ngerasa diperlakukan ke anak kecil sama Papa dan aku suka. Aduh Papa tuh seru banget, Papa bisa ngapain aja ya. Sering Papa senang ke salon gitu, jadi aku suka ke salon sama Papa. Apa ngajak Mama ya? Mama juga, Mama juga, cuman Papa ya bisa diajak ke salon juga bisa, diajak makan ke restoran, nyoba makanan baru bisa, nonton bisa gitu. Hanya sekedar jalan-jalan atau bahkan aku nanya untuk milihin baju juga Papa bisa, jadi. Bahkan karena kerap kali memposting kebersamaannya dengan sang ayah lewat jejaring sosial miliknya, Naipun seringkali dinilai oleh beberapa penggemarnya, jika dirinya hanya memiliki kedekatan dengan sang ayah dibanding sang mama. Lalu bagaimana tanggapan Naipun tentang hal tersebut? Mungkin kalau sama Papa, aku kan jujur aja nggak sesering ketemunya dibanding aku ketemu sama Mama. Jadi sekalinya ketemu tuh rasanya kayak menggebu-gebu banget gitu, kayak anak kecil yang Papa gitu. Kayaknya seneng banget, makanya kalau ditanya kenapa lebih sering aku posting sama Papa, bukan karena lebih sering jalan sama Papa, tapi mungkin ada rasa kangen yang, ini udah lama nih nggak ketemu sama Papa, jadi pengennya aku langsung sharing kebahagiaan itu gitu. Walaupun telah memasuki usia yang terbilang matang, Naipun memang tak pernah malu mengungkapkan kedekatannya yang begitu erat dengan sang ayah. Naipun tak canggung untuk berbagi segala cerita dan permasalahan kepada sang ayah, yang juga menjadi sosok sahabat untuk Naipun. Apa ya, karena kalau terbuka sama Papa sama Mama sama aja, aku bisa cerita apa aja. Kalau Mama kan memang aku ketemunya hampir setiap hari ya, jadi lebih banyak cerita soal keseharian gitu sama Mama. Kalau sama Papa juga aku bisa cerita, tapi biasanya aku kumpulin dulu nih cerita, nanti begitu ketemu baru aku bisa cerewet banget, nggak berhenti gitu. Kalau sama Papa, kalau sama Mama kan update-nya hari per hari, hari ke hari gitu. Bagaimana Good People, apakah kalian juga memiliki cerita yang serupa dengan Naipun Sila Mirdat yang sangat dekat dengan sang ayah? Nah, karena...